Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel, balik lagi sama Riri disini Nah sahabat Oto, lagi dan lagi nih Oto Project mengeluarkan aksoris baru untuk kalian nih Dan di hari ini kita bakal ngebahas aksoris terbaru dari Oto Project untuk mobil InnovaZenix Jadi buat kalian yang punya mobil InnovaZenix ataupun yang pengen beli mobil InnovaZenix Kalian wajib banget untuk tonton video ini sampai habis Terakhir update dari Oto Project itu aksoris baru untuk mobil InnovaZenix ini adalah front rear skid plate Tapi ternyata sekarang ada lagi aksoris barunya nih Yakni ada side body molding dan juga ada rear door seal yang baru Nah kira-kira gimana ya aksorisnya? Langsung aja kalau gitu kita cek ke aksoris yang pertama Nah ini dia nih sahabat Oto, kita udah lihat nih di bagian samping side body molding dari Oto Project yang sudah terpasang di mobil InnovaZenix ini Dan side body molding ini dihadirkan untuk kalian yang punya mobil InnovaZenix tanpa body kit ya sahabat Oto, tanpa body kit Dan pemasangannya itu gampang banget karena aksurnya sudah presisi, sudah pas banget Gak akan mengganjal di saat kalian membuka ataupun menutup pintu Sudah pas banget gak akan ada lebih dan ada kurangnya Dan ini kalau misalnya terpasang itu menambah kesan volume pada bodinya di bagian bawah Dan juga kalau misalnya ada gesekan atau apa akan langsung mengenai side body molding ini Jadi juga akan bisa melindungi bodi mobil kalian, gak akan langsung kena ke bodi mobil Dan untuk side body molding ini dari Oto Project kalian bisa memilih antara dua warna nih Ada yang silver terus ada juga yang hitam Nah di bagian ini ada yang silver jadi kalau buat kalian yang sudah masang front rear skid plate dari Oto Project Ini pas banget akan senada dengan aksesoris tersebut nih sahabat Oto Nah kalau gitu nih kita udah lihat di bagian silvernya langsung aja kalau gitu kita ke sebelah kita lihat ke bagian yang berwarna hitamnya Nah kita sudah berpindah sisi dan di sebelah sini kita memasang yang warna hitam nih sahabat Oto Karena tadi udah diri bilang bahwa side body molding dari Oto Project ini berwarna ada dua Ada yang silver tadi yang sebelah sana dan juga ada yang warna hitam ini Dan kalau misalnya kalian mungkin kalau pengen yang warna hitam ini kayak gak terlalu mencolok atau apa Kalian bisa memilih yang warna hitam Tapi kalau kalian pengen yang lebih eye catching ataupun yang senada dengan skid plate kalian yang terpasang di depan ataupun di belakang Kalian bisa memilih side body molding yang berwarna silver Tapi dua-duanya itu udah presisi banget udah pas banget nih ukulannya Gak pake pengeborong sama sekali pemasangannya Dan gak akan merusak bodi mobil kalian Bahkan lebih bisa melindungi bodi mobil kalian nih sahabat Oto Nah ini bagian yang berwarna hitamnya jadi keren banget kan Burun pasang di mobil Innova Zenix kalian Nah sekarang kita ke bagian belakang mobil Innova Zenix ini nih sahabat Oto Karena ada akses baru disini yakni rear door seal dari Oto Project Kalau sebelumnya kita udah punya yang rear door seal stainless ini Tapi sekarang Oto Project itu juga mengeluarkan rear door seal yang karbon Jadi buat kalian nih yang carbon lovers Kalian bisa banget untuk pasang rear door seal ini di mobil kalian Dan rear door seal ini berfungsi untuk melindungi bodi mobil kalian Terutama kalau misalnya kalian mengangkat barang-barang yang kemungkinan bergesekan dengan bodi mobil kalian Takutnya akan ada gores, akan ada lecer dan tentunya akan mengganggu penampilan mobil kalian Jadi bisa dilindungi oleh rear door seal dari Oto Project ini Nah rear door seal dari Oto Project ini sesuai dengan juga apa yang telah Riri bilang tentang akses-akses lainnya Bahwa ini presisi banget karena sudah dipastikan ukurannya pas Jadi gak akan lebih, gak akan ada kurang Gak akan mengganggu kalian saat menutup ataupun membuka pintu bagasi kalian Dan juga desainnya sudah stylish, udah stylish banget Karbonnya juga udah rapi banget Bener-bener bikin mobil kalian jadi lebih keren lagi dengan terpasang rear door seal dari Oto Project ini Nah itu tadi dia sahabat auto akses-akses terbaru dari Oto Project untuk mobil Innova Zenix Dan Oto Project ini juga sudah punya banyak akses lainnya untuk mobil Innova Zenix kalian Jadi buruan nih buat kalian yang pengen pasang akses tadi Ataupun akses lainnya, ataupun untuk mobil lainnya Kalian bisa langsung datang ke toko akses terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia Karena Oto Project itu sudah ada dari Aceh sampai Papua Apapun buat kalian yang pengen nih pasangnya langsung nih dengan mekaniknya Oto Project Kalian bisa langsung yang berada di Jakarta sekitarnya bisa langsung ke Oto Project Garage yang berada di Jengkareng Dan juga Oto Project Garage yang berada di Bintaro Dan jangan lupa juga bahwa Oto Project itu juga sudah dibuka di Bali loh sahabat auto Jadi buat kalian yang berada di Bali, buruan juga pasang di Oto Project Garage yang ada di Bali Ataupun kalian pengen pembelian secara online itu juga bisa banget nih sahabat auto Kalian bisa belinya di Shopee, Tokopedia dan juga BB-nya Oto Project Jangan lupa untuk follow akun media sosial Oto Project yakni di Instagram dan juga TikTok-nya Oto Project Kalian juga bisa belanja di TikTok loh Nah buat kalian nih jangan lupa nih untuk like video ini Show ke teman-teman kalian Subscribe channel Youtube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya Untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project Oto Project bikin mobil auto keren Bye-bye